Apalagi, Anies itu adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan sampailah muncul anggapan di publik. Masa mantan Menteri Pendidikan kok tidak mendidik? Halo Sobat, jumpa lagi kita di program The Editors Media Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa, sebuah berita yang sangat menarik dan sempat viral di media sosial. Anies selalu diajak mega karena memakai sepatu yang kusam. Walaupun demikian, Anies tak pernah marah. Demikian antara lain kutipan materi ujian salah satu sekolah menengah pertama di Jakarta Selatan. Soal ujian pilihan tertutup itu kemudian menjadi viral dan menjadi pembahasan di media sosial. Ada pun di tangkapan layar soal tersebut, telah dipilih jawaban sabar dari opsi lainnya adalah pemaaf, istiqomah, dan ikhlas. Apabila kita melihat soal tersebut, maka terdapat dua aktor atau tokoh, yaitu Anies dan Mega. Bila mengacu pada sistem yang berlaku di drama ataupun film-film, kedua aktor tersebut itu kemudian dibagi menjadi dua kepribadian, yakni protagonis dan antagonis. Ya kurang lebih seperti bawang merah dan bawang putih. Sehingga ada sosok yang baik berhadapan dengan sosok yang jahat. Dan di soal tersebut, sosok baik itu diperankan oleh Anies. Dan dia akan tetap baik meskipun diejek oleh sosok jahat, yaitu Mega. Mega dalam soal tersebut menjadi sosok yang pengejek. Sehingga bila kita bandingkan dengan sinetron yang ditayangkan secara berseri-seri di televisi, sosok jahat tersebut itu sering sampai membenam di pemikiran penonton, dia adalah sosok yang jahat di kehidupan nyata. Dan akhirnya penonton pun membenci para aktor yang memerankan tokoh jahat tersebut di dunia nyata. Soal ini kemudian ditafsirkan mengacu kepada dua tokoh politik besar, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum PDI Perjuangan, yang juga mantan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Dan Mega itu kerap dipanggil dengan Mbak atau Ibu Mega. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklarifikasi kalau nama tokoh di soal tersebut itu tidak mengacu pada tokoh politik yang ada. Tetapi memang ada kesamaan nama, sehingga soal itu dibuat tanpa ada maksud mendukung atau mencemarkan nama baik seseorang. Dan Dinas Pendidikan itu juga telah mengarahkan guru pembuat soal ujian tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena itu memang berpotensi menjadi unsur pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Akan tetapi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akhirnya memberi penjelasan yang lebih tegas. Dia mengaku telah memberikan sanksi teguran kepada sang guru pembuat soal. Dia juga tidak menutup kemungkinan pemberian sanksi yang lebih berat atau sanksi lanjutan berupa pencopotan sebagai guru di sekolah tersebut. Tidak tertutup kemungkinan kepala sekolah juga akan kena sanksi loh. Politisi PDP, Joni Simbanjuntak pun berang. Menurut dia penyebutan nama Anies dan Mega diyakini bukan hanya sebuah kesamaan nama, melainkan ada unsur kesengajaan. Apalagi di soal sebelumnya juga menyinggung mengenai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Soalnya seperti ini. Pak Anies adalah seorang gubernur hasil pemilihan gubernur tahun 2017. Ia tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya untuk memperkaya diri dan keluarga. Sebaliknya, ia gunakan jabatannya untuk menolong rakyat yang mengalami kesusahan. Perilaku Pak Anies adalah contoh sikap titik-titik. Pilihan jawabannya adalah jujur, amanah, istiqomah, dan kona'ah. Dalam tangkapan layar soal tersebut, telah dipilih amanah sebagai jawabannya. Untuk soal ini memang minim kemelut, karena isinya tidak menyinggung nama ataupun tokoh orang lain. Memang agak wajar sih apabila seorang guru yang merupakan aparatur sipil negara berusaha menaikkan pamor ataupun citra bosnya di hadapan para siswanya. Tapi sebenarnya ujian Anies itu masih panjang. Sebab dia masih menjabat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1-2 tahun ini. Bagi politisi PDP Joni Simanjuntak, ada indikasi ketidaknetralan dalam tubuh ASN di DKI, terutama dinas pendidikan. Sebab soal ujian yang menyebutkan nama tokoh ini terkesan menyudutkan satu pihak. Apabila mengacu pada analogi yang saya jelaskan adalah ada sosok protagonis, ada sosok antagonis. Jadi, meskipun Mega Sang Pengejek itu tidak mengacu pada sosok Megawati Soekarno Putri yang mantan presiden, bukankah soal-soal semacam itu bisa memunculkan semacam kebencian ataupun ketidaksukaan orang terhadap sosok siapapun yang bernama Mega? Karena sosok Mega itu dianggap sosok yang antagonis. Padahal, saya punya teman yang bernama Mega, itu orang yang sangat baik. Dia suka membantu teman, dan dia tidak pernah mengejek, apalagi karena ada orang memakai sepatu kusam. Sastrawan dunia William Shakespeare pernah mengungkapkan istilah yang sangat dikenal. Ya kurang lebih dalam bahasa Indonesia itu bermakna, apalah arti sebuah nama. Andai kata kita memberikan nama lain terhadap bunga mawar, dia tetap akan wangi. Sehingga Mega sang pengejek pasti bukan Mbak Mega. Dia pasti bukanlah ketua umum PDIP ataupun mantan presiden. Karena nggak mungkinlah Mbak Mega itu ngejek Anies. Nggak level. Johnny Simanjuntat itu juga mengkhawatirkan fenomena ini sebagai puncak gunung es. Maksudnya, bahwa fenomena yang terjadi ini adalah sebagian yang terlihat. Masih banyak kejadian lain yang mungkin tidak terpantau oleh kita. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, itu juga menilai tindakan sang pembuat soal tersebut adalah tindakan yang tidak pantas. Ia menegaskan, sekolah adalah tempat untuk pendidikan karakter guna membentuk generasi yang bertanggung jawab, berintegritas, dan bertoleransi. Dia juga mengingatkan tindakan tersebut bisa saja berujung ke tindak pidana pengiliran presiden loh. Hati-hati. Rapat Komisi E DPRD DKI pada selasa 15 Desember, itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edy Marsudi. Dalam rapat tersebut, Prasetyo mencecar sang guru pembuat soal ujian akhir tersebut. Nama guru tersebut adalah Sukirno. Apalagi Bapak ASN, kok bisa sih membuat soal seperti itu? Yang kedua, apa Bapak sengaja ingin provokasi ini dengan situasi Jakarta yang sedang hangat? Mau hancur Jakarta? Itu kata Prasetyo dalam rapat. Sukirno dalam rapat tersebut itu membantah dan hancur kesengajaan saat menulis soal. Menurutnya, penggunaan nama Mega dan Anies itu hanyalah sebuah spontanitas. Demi Allah, Pak, saya tidak punya niat apa-apa. Saya ketikan membuat soal itu ada nama-nama. Spontanitas saja, Pak. Itu jawab Sukirno. Prasetyo pun meminta meskipun spontanitas, penggunaan nama harus diperhatikan. Apalagi sebagai seorang guru dan pendidik. Jangan karena spontanitas pakai nama Anies dan Mega. Tidak ada nama lain. Kan bisa. Cecar Prasetyo lagi. Kalau dipikir-pikir, pernyataan Prasetyo ada benarnya. Jangan sampai spontanitas itu menjadi dalih. Khawatirnya, ke depan itu ada soal lain dengan menyebutkan tokoh-tokoh besar lain. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru, guru semestinya memiliki sensitivitas tinggi. Guru tentu mengetahui nama-nama tokoh bangsa. Guru juga mestinya paham kalau Megawati itu kerap disapa Mbak Mega. Dan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan biasa disebut Anies atau Pak Anies. Kenapa pula mesti membuat soal yang mengadu kedua nama tersebut? Kenapa harus membuat soal dengan nuansa konflik atau mengadu dua karakter? Yang menjadi pertanyaan adalah apakah mungkin sang pembuat soal tersebut mau membuat soal dengan logika yang agak dibalik menjadi seperti ini. Mega kerap diejek Anies karena memakai sepatu kusam. Kita tidak tahu. Memang berat tugas gubernur DKI Jakarta. Di saat ini, Anies masih menjalani isolasi mandiri di rumah dinas karena positif COVID-19. Akan tetapi, itulah risiko menjadi pemimpin ibu kota. Jangan sampai kekhawatiran Jonies menjuntak menjadi kenyataan. Bahwa ada ketidaknetralan ASN di Dinas Pendidikan. Amat mengkhawatirkan. Anies memang terjerat beragam persoalan. Dan disebut-sebut itu karena anak buahnya. Mulai dari penunjukan terpidana sebagai Direktur Utama PT Transjakarta. Lalu ada kesalahan pengetikan terhadap surat rekomendasi Formula E di Monas. Setelah itu, pemberian penghargaan Adik Karya Wisata 2019 kepada Diskotik Kolosium. Dan permasalahan yang paling hangat adalah persoalan keramaian yang berlangsung di kediaman imbang besar FPI Rizik Sihab. Kepala Ombudsman Jakarta, Tegu Penegroho, itu pernah menilai bahwa banyak laporan yang asal Bapak Senang, atau istilahnya adalah ABS, yang masuk ke Anies. Dan Anies itu tidak memverifikasi laporan tersebut. Di kasus terakhir, itu Anies sampai mencopot sejumlah pejabat di lingkungan DKI Jakarta. Mulai dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Wali Kota Jakarta Pusat, Camatan Abang, dan Lura Petamburan. Para pejabat ini dianggap melanggar perintah gubernur dalam penanganan COVID-19. Tapi Anies mungkin lupa, dia juga sempat temu kangen dengan Rizik Sihab di ketiaman Rizik Sihab di Petamburan pada 11 November. Bila kita kembali ke persoalan Anies versus Mega, bisa saja Anies cuci tangan dalam masalah ini. Kita sih berharap tidak. Sebab sudah menjadi tanggung jawab seorang gubernur untuk menertibkan dan mendidik bawahannya. Alangkah tidak elok memaksakan untuk memasukkan kepentingan politik di dalam ranah pendidikan. Apalagi, Anies itu adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan sampailah muncul anggapan di publik, Masa mantan Menteri Pendidikan kok tidak mendidik? Terhadap para guru yang saya sangat-sangat hormati, semoga masih mempertahankan ungkapan, ungkapan bijak bahwa guru digugulanditiru. Artinya, guru haruslah disimak secara seksama dan dicontoh perilakunya. Guru harus menjadi anutan. Guru harus memiliki keberanian untuk menolak masuknya kepentingan politik di dalam ranah pendidikan. Dan kembali, dalam konteks pandemi virus corona yang masih berlangsung di Indonesia dan dunia, guru juga sebaiknya menjadi anutan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, dan memakai masker. Sampai jumpa di video selanjutnya.